Keinformasi lainnya pemirsa, tarif sejumlah ruas tol di Indonesia akan mengalami penyesuaian. Tercatat belasan ruas tol bakal mengalami kenaikan tarif. Tarif sejumlah ruas tol di Indonesia akan mengalami penyesuaian. Tercatat ada belasan ruas tol yang tarifnya mengalami kenaikan. Kepala bidang sistem informasi lainan Jalan Tol Badan Pengatur Jalan Tol Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Alin Hamadi Nasution menyebut, Tarif sejumlah ruas mulai naik pada kuartal 1 2024. Ada pun ruas tol yang akan mengalami penyesuaian tarif diantaranya Tol Surabaya Gresik, Tol Kertasono Mojokerto, Tol Bari Pandara, Tol Serpong Cinere, Tol Ciawi Sukabumi, Tol Pasuruan Probolinggo, Tol Makassar Seksi 4, Tol Dalam Kota Jakarta yang meliputi Cawang, Tomang, Pluit, dan Cawang Tanjung Priuk Ancol Timur Jembatan 3 atau Pluit. Tol Gempol Pandaan, Tol Surabaya Mojokerto, Tol Cikampek Palimanan atau Cipali, Tol Cibitum Cilecing Seksi 1, Tol Integrasi Jakarta Tanggerang, dan Tanggerang Meraki meliputi Tomang, Tanggerang Barat, dan Cikupa. Tak hanya itu PT. Hutama Karya berseru sebelumnya mengkonfirmasi akan melakukan penyesuaian tarif di empat ruas jalan tol Trans Sumatera pada tahun ini. Eksekutif Pes Presiden Sekretaris Perusahaan Hutama Karya Cahyo Purnomo menjelaskan, penyesuaian tarif keempat ruas sesuai dengan keregulasi, sehingga akan diterapkan mulai tahun ini. Secara kualitas ruas-ruas tersebut dinilai sudah mempunyai syarat untuk melakukan penyesuaian tarif dan diharapkan dapat mendapatkan perizinan.